Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali di dunia varas Oh iya teman-teman, kalian tau gak Kalau kita berbuat baik, kita bisa masuk syurga loh Contohnya dengan cara Klik like dan subscribe-nya Terima kasih Nah kak Uta, baby Celine, sekarang kalian ikut Mio ya Kita kan mau ke kembar goyang Soalnya ini malam Jumat Keliwon nih Kita bakalan cari pocong-pocong yang ada di kota Sakura Iya Mio, katanya pocong keliling Di kota Sakura masih ada loh Mio Tapi kakak belum liat juga nih Iya kak Uta, Mio denger juga begitu sih Uh kakak Iyo, tapi Celine takut Gak apa-apa sih Lin, kita rame-rame kok Iya kan kak Uta? Iya Mio, bener banget Nanti si kembar goyang juga kesini kok Iya bener banget Mio, Iyo tak, aku sudah datang Aku sudah datang Wah kalian tepat waktu banget kembar goyang Gimana, udah siap belum nih? Aku sudah siap Mio, aku sudah siap Cari pocong, cari pocong Bagus, bagus Tapi kita mau kemana dulu nih teman-teman Mio bingung Kakak ada ide Mio Waktu itu kan pernah ada pocong keliling palsu Nah pocong keliling palsu itu sering ngambilin kendaraan-kendaraan sekitar sini Gimana kalau kita berpatroli aja? Asik-asik, hore Asik-asik, hore Gimana Celine, kamu setuju gak? Uh, iya iya Jalin setuju Jalin jenang kalau jalan-jalan malem Nah Mio, kita lihat dulu Mio Di rumahnya kok aseng Di sini kan ada kendaraan Waktu itu pocong palsunya pernah ngambil Mobil sama motornya kok aseng kan Mio? Iya kak Uta, bener banget Tapi itu mobil sama motornya masih aman kak Berarti di sini aman ya kak Uta? Asik-asik, aman, asik-asik, aman Nah selanjutnya kita cek mobil yang di depan cafe teman-teman Mudah-mudahan aja masih ada mobilnya Iya Mio, waktu itu pocong palsunya pernah ngambil mobil yang ini juga kan? Iya kak, bener banget Nah itu dia mobilnya, masih ada, masih ada Berikutnya kita ke kantor polisi Koban yuk Mio Barangkali aja mereka butuh kita buat berpatroli Mio Iya kak Uta, bener banget Kita tanya ya kak sama polisi Sama polisi Ken Iya, iya Aku juga mau ikut Aku juga mau ikut Tunggu dulu kakak Iyok Jelin ada di belakang cendili Jelin takut, jelin takut Malam polisi Iyok Oh, iya Mio, ada apa Mio? Mio mau nanya polisi Iyok Apa malam ini ada pocong-pocong yang lewat? Oh, pocong? Gak ada Mio, malam ini aman kok Oh gitu ya? Ya sudah deh Syukur aja kalau aman polisi Iyok Maaf ya polisi Iyok, udah ganggu waktunya Iya Mio, gak apa-apa kok, gak apa-apa Aduh, di kampung pocong ini membosankan sekali Kuburannya gak rapi Di sana ada banyak sekali kuburan yang berantakan Ada warna-warni Kuning, biru Ini kuburan apa? Aduh, hei kalian semua Kalian bosan gak disini? Iya nih, aku bosan banget disini Aduh, aku juga bosan Bos, bos pocong putih Aku mau main, bos Boleh, boleh Kalau kalian mau main Oke deh bos Makasih bos Nah semuanya Sekarang kita udah dibolehin main nih Sama bos pocong putih Gimana nih, gimana Siapa yang mau ikut bareng aku Aku bos, aku bos Aku mau ikut Nah sekarang disini sebenarnya ada berapa pocong sih? Ada empat Bersama bos juga Aduh, terlalu sedikit Gimana dong, gimana dong Kita bangunkan yang lain saja bos Biar kita banyak-banyak rame-rame Emangnya masih ada pocong lain ya? Masih bos Tapi dia baru saja meninggai Yang mana? Yang itu bukan? Iya Dia masih tidur Dia masih tidur Bangunkan bos Bangunkas Oke oke, sekarang kita nyanyi Pocong, pocong Bangunlah kamu pocong Bangunlah kamu pocong Wah, dia tidur mulu-ulu nih Sekarang kamu harusnya jadi pocong dong Ah, siap bos, siap bos Aku sudah jadi pocong bos Bagus, bagus Kamu sekarang ikut aku ya Ke kota Sakura Kita mau jalan-jalan ke sana Asik-asik Akhirnya aku diajakin Jalan-jalan juga sama bos Iya nih Disini terlalu membosankan Kuburannya terlalu jelek Disini ada banyak sekali Kuburan yang gak beraturan Iya bos Benar sekali Tapi Kenapa kota ini sepi banget bos? Aduh Aku juga tidak tahu Kenapa kota ini sepi Biasanya rame sekali Kenapa sekarang gak ada orang ya? Jangan-jangan Orang-orang disini pada takut bos Dengan kita Wah, bagus sekali Bagus sekali Kalau begitu Kita ini memang menyeramkan kan? Menyeramkan dong bos Tapi rasanya kurang seru Kalau gak isengin orang-orang Wah, benar juga Benar juga Kalau gitu kita cari aja Orang-orang disekitar sini Siap bos, siap Tapi ngomong-ngomong Monsternya mana ya bos? Aku dengar Katanya ada monster Di kota ini Iya, aku juga dengar Tapi aku juga belum pernah lihat monster disini Atau jangan-jangan Itu cuma hoax Eh bos Lihat bos Di depan bos Monsternya kayaknya itu deh bos Hah, itu monster ya? Tapi kenapa lehernya panjang sekali? Dia mirip cacing Dia mirip cacing Iya bos Benar sekali Bos Itu Thomas X Bos Aku tahu itu Thomas X Apa? Itu Thomas X Wow, berarti selama ini Yang menjaga kota Sakura dia ya? Iya bos Sepertinya begitu Ayo bos Kita samberin dia bos Iya, ayo kita kesana Kita bertinju dengan dia Kita sundul-sundul Iya bos Aku setuju Pasti dia akan ketakutan bos Iya, iya Apalagi kita ada 6 orang Ayo kita sundul-sundul dia Wah, Thomas X Kamu jangan disini Kamu pura-pura sok jagoan ya Nah, polisi iyo Mio pamit dulu ya polisi iyo Mio mau lanjut lagi nih kelilingnya Eh, Kak Uta Itu Mbak Kasui kenapa? Mbak Kasui kenapa mbak? Mio ada pocong Mio ada pocong Kak Uta Gak tambah ke suwe ada pocong Kak Uta Iya Mio, Kakak juga dengar Tapi kenapa dia larinya cepat sekali ya Mio Terus dia berasal dari mana? Jangan-jangan dia lihat pocongnya di depan sana Mio Kayaknya iya deh Kak Berarti kita langsung samperin aja Kak ke arah sini Barangkali aja nanti kita lihat pocong juga Iya Mio, Kakak juga penasaran Apa bakal suwe dari taman ya Mio? Dari taman bermain ini Oh, Kakak iyo Tapi di taman cepih banget Wah, bener juga sih Lin Kak Uta, kayaknya pocongnya gak ada di taman deh Kak Uta Iya Mio, iya Mio, ayo kita pulang aja Kita pulang aja Yaudah deh kita pulang aja ya Lagian kayaknya kota Sakura udah aman deh sekarang Iya Mio, mudah-mudahan aja udah gak ada pocong keliling palsu ya Mio Iya Kak Uta, bener banget Biar orang-orang gak pada kehilangan kendaraannya Iya Mio, Kakak juga setuju Lain kali kita berpatroli lagi deh Iya Kak Uta Loh, teman-teman, lihat teman-teman Di depan sana ada Thomas X Iya Mio, itu Thomas X Biasa aja, biasa aja Itu Thomas X Bukan itu yang Mio maksud kembar goyang Lihat deh, di bawah Thomas X ada apa itu? Wah, iya Mio Di bawah Thomas X kayaknya ada yang loncat-loncat deh Mio Ada yang sundul-sundul Oh, itu pocong Bener kali itu pocong Kakak iyo Waduh, itu pocong Mio, itu pocong Berarti Mbak Kazue lihat pocongnya di sini ya Mio Iya Kak Uta, kemungkinan begitu deh Kenapa pocongnya banyak banget Kak? Jangan-jangan, itu pocong palsu lagi Kak Uta Iya Mio, tapi kenapa pocong itu kerubutin Thomas X-nya Mio? Atau jangan-jangan, mereka sedang bertumbuk Mio, sedang bertumbuk Wah, bisa jadi Kak Uta Gimana nih? Mau kita samperin atau kita liatin dulu aja Kak dari sini? Jangan Mio, kita liatin dulu aja Kita liatin di sini aja Aku gak tau itu pocong asli atau palsu Iya betul, itu asli atau palsu Tapi Mio, kasian banget nih Thomas X-nya digituin Kayaknya itu pocong asli teh Lihat aja mukanya, warnanya hitam Terus matanya, warnanya merah menyala Wah, Thomas X-nya ini gak bergeming sama sekali Padahal dari tadi kita sudah sundul-sundul dia Kita sudah tabrak-tabrak Iya bos, bener banget Sepertinya monster ini begitu kuat bos Nanti kita bisa kalah nih Waduh, kalau kayak gitu kita mundur dulu Kita cari bantuan, gimana-gimana Oke bos, aku setuju bos Kita cari pasukan lain Supaya kita semakin kuat bos Bagus sekali deh kamu Dan aku tau Dimana kita harus cari pasukan yang sangat kuat Wah, teman-teman Lihat teman-teman Pocong-pocong itu pada pergi Sepertinya mereka udah kalah tuh Dia menyerah, dia menyerah Hayah, hayah, ore Hayah, hayah, ore Hah? Tococales? Eh, bukan Maksudnya Thomas X-nya hebat Celine senang, Celine senang Iya Mio, Thomas X-nya hebat sekali kan Celine Iya, bener kali Thomas X-nya memang juala Teman-teman kalian tunggu disini dulu ya Mio mau ngomong sama Thomas X-nya dulu nih Aku ikut Mio, gendong aku, gendong aku Thomas X-nya kamu keren banget Bisa ngalahin pocong-pocong itu Pocong-pocong itu belum kalah Mio Mereka pasti bakal kembali Lebih baik kamu sembunyi Wah, teman-teman Kalian denger sendiri kan Kata Thomas X-nya Lebih baik kita sembunyi aja Iya Mio, ayo kita merunduk Ayo kita merunduk Oh, kita main betek umpet kakak iyo Wah, aku dengar di sekitar sini Ada pekuburan Kalau begitu Kita minta bantuan saja pada mereka Di kuburan itu Pasti ada hantu-hantu yang sangat kuat Iya bos Betul sekali bos Aku pernah melihat disini ada pocong-pocong juga bos Pocong hitam Nah, itu dia pocong hitam Wah, sepertinya disini juga ada bosnya Itu dia bos pocong hitam Besarnya seperti bos pocong kita nih Iya bos, benar sekali Lebih baik bos izin dulu aja ya bos Sama bos pocong hitamnya Iya, iya Aku tahu kalau bos pocong hitam itu Pasti sangat kuat Aku juga gak berani Iya, benar sekali Lihat bos Disana banyak sekali pocong-pocong seperti kita bos Iya, tapi kuburan disini rapi sekali ya Beda sekali sama kuburan-kuburan kita Iya bos Mungkin ini kuburan orang kaya bos Oh, ada pocong putih Ngapain kalian pocong putih kesini Oh, saudara-saudaraku Aku mau minta bantuan sama kalian Bos pocong hitam Kita mau minta bantuan bos Eh, boleh saja Aku tahu Kalian pasti habis kalah dari Thomas X Kan Oh, bos pocong hitam tahu Kalau kita kalah dari Thomas X Bah, dia hebat sekali Hebat sekali Benar sekali bos Kita mau minta bantuan sama anak buah Bos pocong hitam Ayo bos, jangan lama-lama lagi bos Aku rasanya udah gak sabar Buat menghadapi Thomas X lagi bos Baiklah kalian semua pocong-pocong hitam Aku sudah minta izin sama bos kalian Kalian sekarang ikut aku Kita akan bersatu melawan Thomas X Tadi aku kalah sama pocong-pocong putih Siap bos Kita pasukan pocong hitam yang sangat kuat Akan membantu pocong putih Wah, terima kasih banyak pasukan pocong hitam Bos, aku yakin bos Kita pasti bakal mendang melawan Thomas X Iya, aku juga yakin Sekarang pasukan kita sudah bertambah kuat Kita akan kembali ke kota Sakura Dan melawan Thomas X itu Benar sekali bos Dan lihat bos Si Thomas X masih ada di sana Rupa-rupanya Sepertinya dia menunggu kita bos Iya, sepertinya dia gak takut sama kita Padahal kita buat pasukan banyak Bos, tenang saja bos Aku akan lawan dia bos Sekarang kalian pocong-pocong putih Berbaris menjadi dua Wah, hebat, hebat, hebat Ayo semua pasukan Kalian siap Kita sundul Thomas X Wah, teman-teman Lihat, lihat teman-teman Pocong-pocong itu datang lagi Dan dia ke sini sekarang membawa pasukan lain Iya, Mio Itu kan pocong hitam, Mio Pocong yang terkenal sangat kuat Waduh, gimana ini, gimana Atau jangan-jangan Gara-gara ini Thomas X bisa kalah, Mio Dia bisa kalah Wah, jangan sampai dong, Kak Uta Apa kita bantu Thomas X aja, Kak Uta Jangan, Mio Aku gak berani Aku gak berani Iya betul Aku gak berani Wah, semuanya Ayo kita bagi tugas Kita sundul dari samping dan dari depan Oke, bos Iya, bos Mari kita cari Kelemahannya Thomas X, bos Iya, bos Ayo, bos Aku juga setuju Kita buat Thomas X ini terguling, bos Iya, aku juga setuju Dengan ide yang bagus kamu itu Kita buat Thomas X ini terguling Kalau dia terguling Dia pasti akan kalah Ayo semuanya sundul Sundul Wah, Kak Uta, Kak Uta Lihat deh, Kak Uta Akhirnya Thomas X berhasil mengalahkan pocong-pocong itu Iya, Mio Hebat sekali Hebat sekali Thomas X Dia tidak terkalahkan, Mio Oh, iya Benar sekali, Kak Uta Thomas X memang hebat Gelin-gelin Asik-asik Hore Pocongnya kalah Pocongnya kalah Asik-asik Hore Aduh Aku gak mau melawan Thomas X lagi Thomas X terlalu hebat Wah, Kak Uta Mudah-mudahan aja setelah ini Gak ada pocong-pocong lagi ya, Kak Di kota Sakura Iya, Mio Biar aman Nah, teman-teman semuanya Terima kasih ya Udah nonton Dunia Faras Seperti biasa Jangan lupa klik like dan subscribe-nya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax